Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang Eva dan juga Pemirsa. Betul sekali pantauan kami dari sejak pagi tadi di sirkuit Jakarta Internasional IPRIX di Ancol ini sudah memasuki tahap akhir. Di mana ada penambahan-penambahan atau ada juga beberapa pengerjaan-pengerjaan secara minor ini dilakukan untuk melengkapi dari secara keseluruhan area sirkuit ini untuk dapat digunakan pada esok penyelenggaran Formula E 2022 seri ke-8 di Jakarta. Ada beberapa elemen seperti halnya beberapa wall barrier yang telah disusun dan juga telah dilakukan beberapa ditempel untuk sponsor-sponsor ini sudah dilakukan dan susunan-susunan juga telah dilakukan. Dan dari atap tribun penonton yang sempat robo pada beberapa hari lalu sudah berdiri dan sudah tinggal dilakukan penutupan di atap tribun tersebut untuk nantinya bisa digunakan para penonton pada besok dalam menonton Jakarta IPRIX yang akan berlangsung pada pagi hari besok. Dan juga setelah itu tadi juga ada pengecekan dari aspal sirkuit yang dilakukan oleh dari race control dan juga safety car ini telah mengecek dan mengelilingi aspal dan juga melakukan pengecekan aspal mengelilingi sirkuit Jakarta Internasional IPRIX untuk melihat bagaimana kesiapan aspal dan juga dari beberapa akselerasi yang akan dilakukan pembalap besok ini juga tadi sempat dinilai sudah layak untuk digunakan pada esok hari. Dan nantinya selain itu selain pengecekan juga nantinya para pembalap ini akan melakukan sesi check down dimana nantinya bisa melakukan atau mengetes uji coba terakhir mobil pembalap di sirkuit Jakarta Internasional IPRIX yang akan dilakukan besok race-nya. Dan nantinya ini pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat para pembalap Formula E ini bisa melakukan uji coba terakhir di sirkuit Jakarta Internasional IPRIX untuk melakukan tes selama 10 hingga 15 menit untuk mengecek kondisi aspal dan juga melihat akselerasi. Jadi check down ini dilakukan di sirkuit yang baru ada ini memang disiapkan untuk para pembalap mengetahui bagaimana akselerasi yang akan dilakukan pada besok race dan juga prefectis serta kualifikasi yang akan dilakukan dalam ajang Formula E 2022 di Jakarta. Eva. Iya Sandi, lalu bagaimana untuk akses penonton besok? Akses penonton memang sudah dilakukan beberapa pemetaan baik dari pihak Ancol maupun juga pihak dari Jakpro untuk bagaimana penonton yang sudah memiliki tiket ini untuk memiliki akses masuk. Di mana sudah kita ketahui juga bahwa pihak penyelenggara sudah secara resmi telah menjual sekitar 60 ribu tiket Formula E secara daring sejak 1 Mei lalu dan ini juga sudah dinyatakan sold out begitu untuk tiketnya. Dan nantinya ini akan terbagi dengan beberapa kategori yakni kategori VIV, Grandstand, Sirkuit Festival dan Ancol Festival. Ini nantinya akan dibagi sesuai dengan kategori dari tiket tersebut pembagian masuk pintunya. Dan bisa diketahui bahwa untuk tiket kelas Ancol Festival ini calon penonton nantinya bisa masuk dari gerbang pintu utama Ancol maupun dari gerbang barat maupun timur untuk nantinya bisa masuk ke dalam sirkuit. Dan untuk penonton Grandstand 2A dan 2H kategorinya dan kelas Sirkuit Festival ini bisa masuk atau bisa masuk ke dalam Ancol dan Sirkuit ini menggunakan satel bus dari J-Expo ke Mayoran. Sedangkan untuk pemegang tiket VIV ini akan ada kategori yang bisa masuk juga dari pintu atau gerbang timur yang untuk nantinya bisa masuk ke akses dalam Sirkuit Jakarta Internasional Iprix 2022. Sedangkan untuk kategori VIV atau VIV Royal Suite ini nantinya akan bisa masuk dari pintu karnaval. Ini juga merupakan akses yang akan dilalui oleh para kru pembalap serta juga beberapa panitia penyelenggara ini akan masuk dari pintu karnaval yang sudah disediakan dan nantinya juga para penonton bisa melihat dari papan-papan yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara untuk bisa masuk dan mengelalui akses-akses yang sudah ditentukan sesuai dengan tiket yang dimiliki. Dan ini juga selain itu di dalam Sirkuit juga kami tadi memantau selain ada jembatan sekitar 5 jembatan untuk nantinya para penonton bisa melalui atau juga bisa menikmati beberapa stand atau boot yang sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. yakni adanya nanti di belakang saya, tempat di belakang saya ada stand game dan juga ada beberapa stand dari makanan, juga UMKM ini nantinya akan ada di dalam sirkuit dan itu aksesnya bisa melalui jembatan-jembatan yang sudah disediakan oleh panitia. Selain juga bisa menonton bisa juga menikmati stand yang sudah disediakan, juga ada beberapa konser yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Dan kita juga masih menantikan bagaimana besok pagelaran yang sangat dinantikan begitu untuk ajang balap mobil listrik pertama di Indonesia yang akan digelar di Jakarta International E-Prix Ancol. Eva. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Sandi Firdaus untuk informasi Anda. Terima kasih telah menonton!